Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, siswa SD Negeri Lengkong, Karya 1, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten sulit masuk sekolah karena akses tertutup tembok. Akses ditembok oleh pemilik tanah lantaran ganti rugi pembebasan lahan belum dibayar pemerintah. Orang tua siswa ini resah karena akses menuju SD Negeri Lengkong, Karya 1, Serpong, Tangerang Selatan, Banten terhalang tembok beton sepanjang 20 meter dan tinggi 2 meter lebih. Diketahui, tembok akses menuju area sekolah ini ditutup oleh sang pemilik tanah lantaran pemerintah belum membayarkan ganti rugi pembebasan tanah. Keberadaan tembok beton yang persis di depan gerbang sekolah ini membuat para siswa kesulitan untuk masuk dan keluar sekolah. Ya kalau saya sih terganggu, kayaknya hapus ini ya, terus aja gitu, takutnya sampai ditutup lah gimana. Sementara Pemko Tangerang telah bertemu dengan pemilik tanah dan menyepakati nilai ganti rugi pembebasan tanah tersebut. Pertemuan kembali dengan pemilik lahan, akhirnya disepakati lahan yang akan dibeli seluas maksimal 80 meter untuk akses jalan. Hari ini sudah dilakukan pertemuan kembali dan besok insya Allah panggar itu akan diturunkan, akan dibongkar oleh pemiliknya. Tembok beton ini akan segera dibongkar dalam waktu dekat agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews, melaporkan.